Halo, misalnya sama Pak Kun sudah ada di dalam sini belum ya? Pak Kun masih di jalan. Oke, baik teman-teman, saya langsung saja berkait dengan skripsi di Semasa Regasal 2024-2025. Harap diperhatikan, karena ada beberapa hal yang perlu kalian pahami berkaitan dengan skripsi. Ini juga sebagai peringatan ya, kepada teman-teman semua yang semester 9 akan mengerjakan skripsi. Harap pastikan beberapa hal, karena di semester genet kemarin itu ada 8 mahasiswa yang batal lulus akibat kurang SKS dan tidak memprogram skripsi di KRS. Nah itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi pertama yang harus teman-teman perhatikan, pastikan bagi kamu yang mengerjakan skripsi, SKS-nya nutut untuk sampai dengan lulus sarjana. Di mana lulus sarjana itu syaratnya 144 SKS. Jadi dicek lagi, SKS-mu di semester sekarang digabungkan dengan yang sudah lulus di semester sebelumnya, totalnya harus minimal 144 SKS. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pastikan juga kalau skripsi sudah terprogram di KRS, termasuk yang nantinya juga akan melakukan perpanjangan skripsi. Yang semestal lu nggak selesai skripsinya, dan melakukan perpanjangan, tetap melakukan atau tetap memprogram skripsinya di KRS. Karena kalau nggak kamu program, maka kamu juga bisa tidak lulus walaupun sudah sidang skripsi nantinya. Dua hal itu yang perlu diperhatikan di awal kepada teman-teman semua, agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Baik, saya mau saya setuju sehingga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi yang kalau teman-teman ketahui, semua informasi berkaitan dengan skripsi, itu sudah saya berikan atau saya letakkan di website Komuntak. Jadi kamu bisa lihat di situ, di bagian informasi, lalu kemudian di skripsi, tinggal kamu klik, di situ muncul semua informasi yang berkaitan dengan skripsi. Mulai dari pendaftaran SEMPRO kapan, kemudian sebenar progres kapan, terus kemudian kapan sudah skripsi, pengumpulan pika skripsi, dan lain sebagainya. Untuk satu semester ke depan, semua sudah saya letakkan di informasi skripsi yang ada di website Komuntak. Jadi kalau kamu bingung, butuh informasi, sebelum kamu tanya ke Prodi, pastikan dulu kamu lihat di website, karena semua informasi sudah ada di situ. Nah, ada dua kondisi di dalam memprogram skripsi. Ada mahasiswa yang memprogram skripsi baru, dan ada mahasiswa yang memperpanjang skripsi. mahasiswa program skripsi baru ini kondisinya dua. Pertama, mahasiswa yang memang benar-benar baru memprogram skripsi. Dan yang kedua, mahasiswa dengan beberapa ketentuan yang dia sebelumnya sudah mengerjakan skripsi, tapi karena beberapa ketentuan, maka dia masuk ke program skripsi baru. Nanti saya terangkan bedanya seperti apa. Lalu kemudian yang berikutnya ada mahasiswa perpanjangan skripsi. Ini yang dia belum selesai di satu semester yang lalu, kemudian untuk dilanjutkan di semester depan. Nah, untuk yang mahasiswa perpanjangan skripsi ini, diperhatikan beberapa kondisi berikut. Ini hal-hal yang nantinya merentukan pada saat kamu perpanjangan skripsi, nanti apa yang harus kamu lakukan, nah ini sesuaikan dengan ketentuan yang ini. Nah, ketentuan yang pertama. Bagi mahasiswa yang baru pertama kali mendaftar skripsi, nggak ada masalah ya. Tinggal daftar aja di program skripsi, di program skripsi baru. Kalau di A, gampang. Jadi yang baru pertama kali mendaftar skripsi, langsung aja ikuti alur yang ada di program pendaftaran skripsi baru. Nah, yang ketentuan kedua. Bagi mahasiswa yang baru nempus skripsi satu semester, baru ngerjakan skripsi satu semester, kemudian tidak lulus dan masuk ke semester kedua, ada dua kondisi. Pertama, kalau kamu nggak ganti judul secara keseluruhan, artinya judulmu nggak berubah ya. Substansinya tidak berubah, hanya berubah sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Yaitu tinggal kamu lanjutkan ke proses perpanjangan skripsi dengan melampirkan bukti pembayaran pendaftaran skripsi di semester sebelumnya. Karena pembayaran pendaftaran skripsi itu jatahnya untuk dua semester. Jadi kalau kamu nggak selesai di semester pertama, di dalam proses mengejarkan skripsi, dan kamu nggak ganti judul secara keseluruhan, maka kamu tinggal melanjutkan ke perpanjangan skripsi daftarnya di bagian perpanjangan, bukan skripsi baru. Buktinya, nge-upload bukti pembayaran di semester sebelumnya. Dan kamu tinggal program skripsi kembali di KRS dan tidak bisa mengganti dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya melanjutkan dari semester sebelumnya. Itu kondisi yang kedua. Lalu ada kondisi yang ketiga. Ini bagi maeswa baru menempuh satu semester. Jadi dia juga sama kondisinya dengan yang B, hanya kemudian dia ganti judul secara keseluruhan. Dia ganti judul secara keseluruhan dari semester sebelumnya, atau dia berniat mengganti dosen pembimbing. Kalau saya rasanya kurang relevan ya judul saya dengan dosen sebelumnya. Saya mau ingin, berarti dosen pembimbing misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Maka kamu tidak masuk ke perpanjangan, tapi langsung masuk ke skripsi baru. Seperti pada poin yang A. Kamu tinggal daftar di program skripsi baru dan kembali melakukan sinkro. Jadi kamu melakukan pembayaran pulang dan kembali juga melakukan sinkro. Mendaftar sebagai skripsi baru dan kamu juga diperbolehkan mengganti dosen pembimbing satu maupun dua. Nah, dan dipastikan untuk yang poin yang ketiga ini, ketika kamu nanti ganti dosen pembimbing, kamu dipastikan tidak akan mendapatkan dosen pembimbing yang sama seperti di semester sebelumnya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kamu nggak akan mendapatkan dosen yang sama dari semester sebelumnya ketika kamu nanti masuk ke dalam kekembangan poin C ini. Lalu berikutnya ada di poin D dan E untuk mahasiswa perpanjangan. Kalau ketentuan di D itu, mahasiswa yang sudah menempuh dua semester, artinya dua semester masih bermulus juga di skripsi. Dua semester dan masuk ke semester tiga. Kalau kamu nggak ganti judul secara keseluruhan, artinya subsansimu tidak berubah dan kamu juga tidak mengganti keseluruhan dosen pembimbing, hanya mengganti salah satu dosen pembimbing saja misalnya, entah dosen pembimbing satu atau dosen pembimbing maka kamu tinggal langsung daftar ke perpanjangan skripsi. Tidak perlu sidang proposal atau tidak perlu sempro, tetapi tetap melakukan pembayaran pendapatan skripsi. Kenapa? Karena jatah dari skripsi tadi seperti yang saya sampaikan, itu jatahnya hanya dua semester. Ketika kamu masuk ke dalam semester tiga, maka kamu kalau pada posisi poin D ini, kamu langsung masuk perpanjangan, nggak perlu sempro, tapi tetap membayar pendaftaran skripsi. Atau pendaftaran skripsi baru. Itu poin yang D. Sedangkan kalau poin yang E, sama seperti yang poin D sebenarnya, sudah menempuh skripsi dua semester dan masuk ke semester tiga dan ganti judul secara keseluruhan, substansinya ganti. Maka kamu daftar di program skripsi baru. Dan juga kembali melakukan pembayaran pendaftaran skripsi dan kemudian simpro ulang dan memprogram skripsi di KRS dan ini dibolehkan mengganti dosplan satu maupun dosplan dua. Nah, ini adalah beberapa ketentuan yang berkaitan dengan status, bagaimana statusmu nanti ketika kamu mendaftar skripsi. Nah, sebelum saya lanjutkan, barangkali di sini ada yang bingung dan lain sebagainya, bisa didiskusikan dulu. Sebelum saya lanjut, silakan. Jelas semua? Oke, kalau begitu saya lanjut. Gimana, gimana? Pak Insan, saya mau tolong tanya. Kondisi saya kan skripsinya dua kali tidak mengikuti kan, Pak? Nah, setelah itu yang mengikuti semester ini, itu mengikuti, mau ikut lagi skripsinya, berarti maksudnya perpanjangan atau daftar ulang baru, Pak. Nah, ini, kamu, kan, kamu Ivan kan sudah mengerjakan dalam dua semester, Ivan, ya? Iya, Pak. Kamu ganti substansi tidak? Tidak, cuma ganti dikit saja dari Perhumas Surabaya ke Perhumasnya Ekoton. Nah, berarti kamu masuk ke poin D. Kamu nggak ganti judul secara keseluruhan, maka kamu masuk poin D. Jadi, kamu tinggal masuk ke perpanjangan, terus kemudian kamu upload saja bukti skripsi pendaftaran yang baru. Karena kamu sudah dua semester sebelumnya dan sekarang masuk semester tiga, maka masuk ke semester tiga itu kembali melakukan pembayaran. Tapi tidak perlu sempro. Oke, baik, Pak. Terus ini, Pak, dosennya kan sebelumnya saya kan adanya, Pak dosen terutamanya Pak Edi, keduanya Bupeta. Sedangkan di pilihannya itu kan nggak ada Pak Edi sama Bupeta. Berarti maksudnya tetap perpanjangan atau? Maksudnya perpanjangan. Nanti kalau misalnya nggak ada. Kalau perpanjangan kan ngisi sendiri. Oh, iya. Dosennya ngisi sendiri, Pak. Oke, baik, Pak. Kalau misalnya nggak ada salah satu, misalnya Pak Edi sama Bucitra gitu, maksudnya perpanjangan atau baru? Masuk perpanjangan. Masuk perpanjangan, masuk poin D. Kan kamu sudah dua kali, kalau sudah dua kali dan masuk tiga dan belum lulus, itu boleh ganti salah satu dosennya. Oke, baik, Pak. Oke. Oke, siap. Terima kasih, Pak, ya. Oke, Pak. Lanjut, siapa lagi? Baik, saya lanjutkan. Sekarang mekanisme untuk pendaftaran skripsi baru. Nah, bagaimana sih cara mekanisme memilih dosen pembimbing? Nah, dosen pembimbing ini nanti Anda dipersilahkan untuk memilih dosen pembimbing sendiri, asalkan pembimbing tersebut masih di dalam batas kuota yang ada. Dan nanti di dalam skripsi baru, itu nanti ada pasangan dospen. Pasangan dospen itu bisa kamu pilih sesuai dengan mana yang kamu inginkan dan sesuai dengan relevansinya dengan judul yang kamu ajukan. Nanti kamu tinggal pilih pasangan dospen, tapi sekali lagi yang perlu diperhatikan, belum tentu kamu mendapatkan dosen yang kamu pilih. Karena nanti akan kita lihat relevansinya kemana dan kemudian dilihat batas kuota maksimal dosennya berapa. Tapi kamu tetap diberikan kesempatan untuk bisa memilih dospennya. Terus kemudian, sebentar ya. Terima kasih. 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 Maka pastikan nanti pada saat simpro harus bisa fix judul yang nantinya disepakati antara ketiga belah pihak itu risetnya mengenai apa. Nah, lalu kemudian bawa juga dua berkas hard copy proposal skripsi yang sesuai dengan outline-nya. Outline-nya nanti ada di bawah ini dan nanti diberikan ke masing-masing penguji. Tapi seharusnya outline proposal skripsi nanti semuanya sudah sama persis seperti ketika kamu mengerjakan tugas di mana kuliah seminar komunikasi. Harusnya sama. Lalu kemudian apa yang harus kamu berpaparkan di powerpointmu nanti silakan mengikuti outline dari proposal skripsi itu yang nantinya disajikan di dalam sebuah powerpoint presentasi. Gitu ya teman-teman. Nah, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum saya lanjutkan apa yang harus dilakukan selama ikuti sidang proposal. Silakan. Barangkali ada yang mau tanya. Terima kasih. Pak, permisi ingin bertanya. Ya, senangkan? Ya, saya Febrina. Pak, untuk mengenai SEMKOM ini berarti kan saya sudah mengambil SEMKOM itu kan semester 6. Dan semester 7 ini kan saya in program skripsi. Itu berarti SEMKOM itu belum termasuk SEMPRO-RF? Belum. SEMKOM itu mata kuliah prasarat sebelum skripsi. Jadi nanti sebelum skripsi nanti kamu akan ada sidang proposal. Oh, oke. Baik, Pak. Itu, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan, siapa lagi? Izin bertanya, Pak. Saya gantari. Untuk proposal skripsinya ini dipresentasikan di tanggal berapa ya, Pak? Nah, nanti di bawah-bawah itu ada. Kalau timeline-nya. Baik, terima kasih, Pak. Nah, saya lanjut dulu kalau begitu. Nanti setelah kamu mengikuti sidang proposal skripsi, langkah-langkah yang harus kamu lakukan adalah silakan kamu nanti mengisi data kartu bimbingan di link yang ada di website. Nah, ini di website itu sudah ada. Di bagian informasi skripsi, di bagian input data kartu bimbingan SEMPRO, pastikan kamu inputnya di bagian setelah SEMPRO GASAL 2024 ya. GASAL 2024-2025. Nah, setelah kamu input di situ, kamu silakan mengambil kartu bimbingan di TU pada saat jam kerja. Kenapa? Karena nanti kamu pada saat bimbingan harus membawa kartu bimbingan. Kalau kamu tidak membawa kartu bimbingan skripsi, dosen pembimbing berhak nolak untuk tidak menerima bimbingan. Karena nanti rekodnya semua akan terekam di kartu bimbingan tersebut pada saat Anda memperjadikan skripsi. Nah, setelah kamu punya kartu bimbingan, silakan kamu langsung melakukan bimbingan skripsi kepada dosen pembimbing. Dan biasanya nanti dosen pembimbing akan menyediakan jadwal-jadwal kapan dosen pembimbing akan menerima bimbingan skripsi. Dan itu yang harus teman-teman patuhi semua di jadwalnya. Dan silakan kemudian ikuti timeline skripsi yang ada di website. Nanti juga akan saya jelaskan di sini. Nah, ini untuk penentuan mengerjakan skripsi ya. Yang pertama, kamu harus mengutip jurnal dari dosen sebagai tambahan referensi. Minimal dari dua dosen. Nah, di mana nanti untuk melihat riset dari dosen, silakan kamu lihat di link Google Schooler. Bisa kamu searching langsung dosennya siapa. Atau nanti kamu tinggal klik link yang sudah saya sediakan di PowerPoint ini. Nanti materi skripsi ini akan saya share di website, tinggal men-download aja. Terus kemudian, selain mengutip jurnal dari dosen, juga silakan kamu mengutip jurnal retrosenaman ke Ilkom Untak. Minimal dua artikel jurnal. Jadi Ilkom punya jurnal retrosenaman yang sudah terindeksi. Yang nantinya kamu harus mengutip dua artikel jurnal dari jurnal atas. Lalu citasi jurnal-jurnal di atas dengan menggunakan Mendeley. Jadi tidak manual ya, tapi kamu citasi dengan menggunakan Mendeley. Ini cari di Google, banyak berkaitan dengan cara menggunakan Mendeley seperti apa. Lalu untuk format daftar pustaka, Mendeley mengikuti format Aplastel. Jadi kita masih menggunakan Aplastel versi 7. Itu yang masih kita pakai untuk outline skripsi kita. Itu untuk ketentuan penerjaan skripsinya. Sebenarnya saya cari temuan, kok gak ada kayak gini. Sebenarnya. Terima kasih. Ini bisa kamu lihat langsung di website juga. Di situ ada timelinenya. Jadi timeline untuk proses alur skripsi GASAL 2024, itu semua ada di website. Jadi pertama, pendaftaran sidang proposal skripsi baru ya, skripsi baru, baik itu mahasiswa yang baru pertama kali mengambil skripsi, atau perpanjangan tapi ada kondisi-kondisi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, terakhir pendaftarannya tanggal 27 Agustus 2024. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, di situ nanti syarat pendaftarannya itu kamu harus sudah lulus 130 SKS di semester genap 2023-2024. Artinya di semua semester yang sebelum semester GASAL ini, kamu harus sudah lulus 130 SKS untuk bisa mengambil skripsi. Lalu kemudian ini ada link template proposal, bisa kamu klik di situ. Lalu kemudian kamu tinggal melakukan pembayaran pendaftaran skripsi baru, sudah juga tertera di sini nominal dan rekeningnya. Terus kemudian ada juga link pendaftaran skripsi baru ilkom. Itu masuk di link yang ada di website ini, pastikan masuk ke bagian pendaftaran skripsi baru di Prodi Ilmu Komunikasi. Karena di link itu ada banyak sekali prodi-prodi lain, maka pastikan kamu masuk pendaftarnya di program Sudi Ilmu Komunikasi di bagian pendaftaran skripsi baru. Nah, kalau untuk mensuai yang perpanjangan skripsi, ini silakan dibaca seperti sesuai dengan keputuan yang tadi, baru kemudian langsung kamu mendaftar di perpanjangan skripsi. Sama, di link yang sama, tetapi mendaftarnya di bagian perpanjangan skripsi. Dan itu batas terakhirnya adalah 14 Agustus 2024. Jadi, lepas dari 14 Agustus 2024, maka kamu dianggap ikut SEMPRO baru. Jadi, diperhatikan ya, yang perpanjangan batas maksimal pendaftarannya adalah 14 Agustus 2024. Harap diperhatikan. Kalau misalnya kamu lebih dari itu, maka silakan kamu ikut SEMPRO baru. Dan pelaksanaan sidang proposal skripsi itu nanti dilaksanakan tanggal 2 sampai 4 September. Jadi, 2 sampai 4 September itu hari Senang Sasarabu, kalau nggak salah. Senang Sasarabu, dan itu dilaksanakan secara luring. Tidak daring, tapi luring. Lalu proses bimbingan skripsi itu dilakukan mulai dari September sampai bulan Desember 2024. Sidang progres skripsi, nanti di tengah-tengah mengerjakan skripsi, kamu juga ada sidang progres. Sidang progres itu dilaksanakan tanggal 28 sampai 31 Oktober 2024. Dan sidang progres ini merupakan syarat untuk mengikuti sidang skripsi. Nah, syarat mengikuti sidang progres ini, kamu harus minimal bimbingan sebanyak 3 kali pada masing-masing dosen pembimbing. Diperhatikan ya, minimal telah bimbingan 3 kali pada masing-masing dosen pembimbing. atau, atau ya bukan dan, atau, atau telah ACC sampai bab 3 di salah satu dospen. Jadi dua persyaratan ini, salah satunya harus kamu penuhi untuk bisa mendaftar di syarat sidang progres. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, pendaftaran dan pengumpulan ujian skripsi itu di tanggal 16 sampai 18 Desember 2024 itu sudah harus terkumpulkan. Untuk yang nantinya akan sidang pada tanggal 6 sampai 7 Januari 2025. Tuh, Pak, kenapa kok jaraknya jauh banget antara pengumpulan skripsi dengan sidang skripsi? Karena di kampus kita itu akhir minggu terakhir Desember itu mesti libur. Libur Natal dan Tahun Baru. Makam, batas maksimalnya pengumpulan berkas ujian skripsi itu 16 sampai 18 Desember 2024. Dan sidangnya masih dilaksanakan di bulan Januari, tepatnya di tanggal 6 sampai 7 Januari 2025. Nah, ini adalah timeline yang nantinya akan mengatur bagaimana proses mengerjakan skripsi di dalam tahun ajaran GASAL 2024-2025. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari timeline sebelum saya balik ke PowerPoint? Permisi, Pak Insan, izin bertanya. Iya, silakan. Masalah kayak saya tadi yang ganti dosen, apakah karena nggak ada dosennya, Pak? Itu tentang syarat sidang progres tiga kali bimbingan. Karena dosen saya keubah yang dosen kedua jadi pertama, yang keduanya baru. Itu saya perlu cetak kartu bimbingan lagi atau melanjutkan yang sebelumnya, Pak? Jadi yang sebelumnya, kartu bimbingan yang sebelumnya kan ada. Nah, itu kamu tinggal coret, tinggal coret dosen pembimbingan kedua, kemudian kamu ganti ke dosen 1, dosen 2-nya nanti kamu isi sesuai dengan siapa nanti yang kamu dapat dosen pembimbingnya. Nanti kan akan kita ngomongkan nih. Iya, Pak. Iya, betul. Nanti di situ nanti silakan komentar sama tangan saya untuk bukti bahwa pergantian dosen ini telah disetujui oleh Kodi. Oh, iya. Baik, Pak Insan. Makasih, Pak. Pak Insan, saya ingin bertanya. Tunggu sebentar, Mas, ya. Gimana? Gimana, Ridho? Terkait sidang progres, saya semester kemarin kan sudah melaksanakan sidang progres. Apakah di semester ini saya tetap melaksanakan sidang progres juga, Pak? Jadi, yang sudah semester lalu semuanya tidak masuk ke dalam persyaratan yang ada di semester ini. Jadi, yang sudah semester lalu sudah mengikuti sinar progres, karena memang sinar progres itu syaratnya untuk mendaftar sidang skripsi di semester yang berlaku, maka nanti di semester gasel harus ikut sinar progres kembali. Begitu. Oh, bagi tetap ikut bismillah progres itu, ya, Pak. Iya, Pak. Betul. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, ada beberapa kewajipan pada saat Anda akan lulus program sarjana. Ini kewajipan-kewajipan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, lulus dengan minimal 144 SKS. Jadi, total SKS keseluruhan di dalam program sarjana itu harus lulus minimal 144 SKS. Karena itu, cek kembali SKS yang sudah lulus dengan yang sekarang harus minimal 144 SKS. Lalu, kemudian kamu juga harus lulus dengan skripsi. Lalu, kamu juga diminta untuk publikasi hasil skripsi berupa artikel ilmiah dan poster. Lalu, kamu juga nanti harus ada test to call atau English score. Lalu, ada ujian sertifikasi profesi di LSTP 1 Untak, Sulabaya. Lalu, kemudian mendaftar di DUSIUM dan MISUDA. Nah, ini adalah kewajipan-kewajipan yang harus kamu penuhi pada saat nanti akan lulus program sarjana. Nah, akan saya perangkan mengenai mekanisme dari secara garis besar ya. Dan ini juga mungkin saja berubah, tapi garis besarnya seperti ini. Nah, pertama, untuk si deskripsi nanti itu biayanya kurang lebih antara Rp800.000 sampai Rp900.000. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi, kalau kamu nanti mau lulus, persiapkan kebutuhan administratif juga karena nanti ini yang memang nanti harus Anda selesaikan. Dan fix-nya, fix-nya ini nanti akan mengikuti ketentuan fakultas. Artinya nanti setiap semester fakultas akan mengeluarkan SK berkaitan dengan biaya pendaftaran sindang skripsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajipan publikasi. Publikasi nanti terbagi ke dalam tiga publikasinya yang diakui oleh program studi. Pertama, publikasi ke jurnal ilmiah bagi mahasiswa yang direkomendasikan oleh dosen pemimpin satu. Diperhatikan ya, publikasi ke jurnal ilmiah itu hanya mahasiswa yang direkomendasikan oleh dosen pemimpin satu saja. Lalu bagaimana untuk biaya publikasi? Biaya publikasi dibagi sesuai dengan korsi penulis. Penulis satu, dua, dan tiga. Kalau kamu publikasi artikel ilmiah ke jurnal, itu nanti penulis pertamanya adalah kamu. Jadi nanti jangan mau kalau misalnya ada dosen yang minta menjadi dosen pemimpin satu. Enggak. Karena penulis satunya harus kamu. Penulis duanya adalah dosen pemimpin satu dan penulis kedua adalah dosen pemimpin kedua. Penulis ketiga adalah dosen pemimpin kedua. Jadi penulis satunya kamu, duanya dosen satu, tiganya dosen dua. Itu nanti korsi berkaitan dengan penulis. Kenapa kalau nama dosen juga dimasukkan? Karena nama dosen itu adalah nama yang membimbingmu untuk bisa menghasilkan publikasi. Maka harus dimasukkan juga. Tentunya biaya nanti akan berbeda antara penulis satu, dua, dan tiga. Biasanya penulis satu nanti berbiaya lebih besar dibandingkan dengan penulis dua dan tiga. Karena porsi penilaiannya juga lebih besar dari lebih besar pada penulis pertama. Itu untuk publikasi yang diatui pertama. Lalu bagaimana kalau tidak direkomendasikan oleh dosen pemimpin satu? Nah, nanti Prodi juga punya publikasi simposium internasional. Ini bagi mahasiswa yang direkomendasikan oleh Prodi. Ini tentatif ya. Artinya, kalau kerjasama kita dengan beberapa kampus di luar negeri itu tetap berjalan, maka nomor dua ini akan tetap kita laksanakan. Tapi insya Allah di semester ini, kita juga tetap akan menyelamarkan publikasi simposium internasional yang nantinya kita juga kerjasama dengan beberapa kampus seperti di Filipin, Malaysia, Thailand. Nah, itu yang nantinya akan kita tunjuk siapa mahasiswa yang kita rekomendasikan untuk publikasi simposium internasional. Nah, kalau dua ini tidak juga masuk namamu nih, maka ada yang ketiga. Yang ketiga ini publikasi seminar nasional mahasiswa komunikasi. Jadi Prodi juga menyediakan. Daripada kamu cari di luar dengan biaya yang cukup besar, maka Prodi juga menyediakan publikasi sendang nasional mahasiswa komunikasi atau biasanya disekat sebagai semakom. Ini merupakan wadah publikasi yang ketiga yang memang kita sediakan untuk mempermudah Anda untuk mencapai kewajiban publikasi yang dari hasil skripsi. Ini berkaitan dengan salat publikasi. Lalu untuk ujian sertifikasi kompetensi. Nah, selain sendang skripsi, nanti Anda ketika melulus harus juga mengikuti ujian sertifikasi kompetensi. Ujian kompetensi itu yang menyelenggarakan adalah LSRI P1 Untak Surabaya. Biayanya kurang lebih sekitar Rp250.000. Dan skema-skema yang kamu ambil harus sesuai dengan keilmuan dari komunikasi. Kita masih sementara ini punya skema penyiar TV, kemudian media relation ini sudah diganti menjadi menjadi skema koordinator publikasi, lalu kemudian ada skema MICE, dan ada skema baru lagi, yaitu skema pengelolaan konten. Jadi untuk mahasiswa peminatan new media, nanti ada skema pengelola konten. Itu yang skema baru dari Prodiilkom yang kita baru saja meresmikan berkaitan dengan skemanya. Lalu kapan saya bisa daftar di ujian kompetensi? Ujian kompetensi ini dibuka sepanjang waktu sebenarnya. Tapi biasanya ada jadwal terencana yang dilaksanakan menjelang EAS. Nah, saran dari Prodi adalah usahakan kamu melakukan tesnya jauh-jauh hari agar tidak terkendala pada saat akan mengurus perulusan. Jadi, tes-tes yang bisa kamu ambil duluan seperti ujian kompetensi, kemudian Tufel, itu pelakukannya sebelum batas waktunya. Kenapa? Kalau kamu mengambil mepet pada saat sidang skripsi nanti atau selain sidang skripsi, nanti kamu akan kerepotan. Kerepotan untuk menyelesaikan berbagai macam persyaratan untuk lulus yang segitu banyaknya. Maka, lebih baik kamu melakukan tes duluan dibandingkan di akhir-akhir. Nah, ini kemudian untuk tes Tufel atau sejenisnya, ini skor minimalnya adalah 300 dan wajib mengikuti di pusat layanan bahasa di Untak Surabaya. Jadi tidak diperkenalkan untuk tes di luar, semuanya dilakukan di pusat layanan bahasa Untak Surabaya. Dan biayanya untuk tes Tufel atau sejenisnya ini atau English skor dan sebagainya, itu biayanya di Untak itu kurang lebih sekitar 200 ribu rupiah. Dan sama seperti LSB tadi, ini lakukan tes jauh-jauh hari supaya nanti kamu tidak tumpuk-tumpuk beban di dalam menyelesaikan sebuah berkas-berkas di dalam kursi nanti. Maka nanti biar kamu tidak ruwet di endingnya, maka kamu cucil mulai dari sekarang. Karena masa berlakunya English-Korean-nya juga cukup lama. Lalu kemudian setelah syarat-syarat di atas semua selesai, maka kamu masuk ke dalam proses Yudisium. Yudisium itu merupakan pleno penetapan kursian baik sarjana medisir atau doktor termasuk pagelaran Yudisium-nya. Nah, biaya dari Yudisium ini itu kurang lebih sekitar 800-900 ribu rupiah. Ini mengikuti ketentuan dari fakultas. Tapi tidak akan jauh beda dari range ini. Ini setelah persoalatan-persoalatan tadi, maka kemudian masuk ke dalam Yudisium. Setelah ditetapkan di Yudisium, maka kemudian kamu masuk ke dalam daftar yang eligible untuk wisuda. Jadi setelah lolos dari Yudisium, maka kemudian wisuda. Di mana wisuda nanti, di wisuda nanti kamu juga akan langsung mendapatkan ijazah. Jadi ijazah tidak pakai tunggu, setelah semua selesai pada saat wisuda, kamu nanti langsung diserahkan ijazahnya. Biaya kurang lebih Rp1.450.000 untuk program sarjana. Dan kembali lagi ini mengikuti ketentuan dari universitas. Tapi sejauh ini tidak akan berubah dari range ini. Lalu kemudian yang teman-teman perlu perhatikan, ada dua hal yang harus diperhatikan. Segala bentuk plagiat akan diberikan sanksi. Jadi ketika kamu mengerjakan skripsi, harap pastikan bahwa kamu memang mengerjakan itu kamu kerjakan sendiri. Atau tidak apa pas sana-sini. Segala bentuk plagiat, sekali lagi, kalau kamu nanti ketahuan, akan diberikan sanksi. Sanksi. Dan sanksi yang terberat yang pernah diberikan Prodi untuk yang plagiat, kerusannya ditabukan selama satu semester dan mengulang kembali mengerjakan skripsi sebagai proses skripsi baru. Itu adalah punishment yang pernah diberikan Kodi kepada mahasiswa yang ketahuan plagiat. Sedangkan yang kedua, segala bentuk mahasiswa tanda tangan juga akan diberikan sanksi. banyak juga yang mungkin nanti kepikiran ketika sudah mepet, kemudian mahasiswa tanda tangan dosis kebimbing. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau kamu ketahuan, kamu juga akan beresiko untuk diberikan sanksi. Dan sanksinya yang pernah diberikan oleh Prodi sama, mengulang skripsinya dari nol lagi. Karena berdua, hal ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga tidak perlu kamu lakukan. Nah, hal-hal inilah yang perlu kamu perhatikan di dalam proses diperhatikan skripsi nanti di tahun ajaran berasal 2024-2025. Silakan, barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Suaranya kok pencet banget ya. Permisi, Pak. Sudah kedengeran suara saya, Pak. Ini kan saya ada kendala dalam pengurusan KRS karena belum bayar SPP. Apakah saya masih bisa pada saat KRS susulan nanti bisa mengambil program skripsi, Pak, meskipun itu mepat dengan sidang proposal? Terima kasih. Masih bisa. Masih bisa. Asal untuk mahasiswa yang nantinya memprogram KRS-nya telat ya, mengikuti susulan, nanti asalkan sebelum proses sidang proposal dilakukan, maka masih bisa kita seselkan. itu ya, Adria. Oke, terima kasih, Pak. Halo, Pak. Oke, maaf. Pak, saya waktu SEMPRO disuruh ganti judul semua. Nah, kalau waktu SEMPRO kan kamu SEMPRO dari masa lalu ya, Muhammad Ilham. Maka kan paska SEMPRO kan ganti judul. Nah, ganti judul itu kan juga melewati SEMPRO. Maka kamu nggak perlu SEMPRO lagi, langsung pertanjangan. Terus, Muhammad Zulkarnain, untuk skripsi lanjutan ketubungan cetak atau mengisi ulang dari awal atau sama. Lanjutkan aja Zulkarnain. Untuk yang perpanjangan, kartu bimbingannya langsung lanjutkan saja. Gue cekat ulang. Cecil, mengutip dua dosen ini apa harus SEMPRO kita, Pak? Tidak. Mengutip dua dosen ini bebas mengutip siapapun, yang penting dosen ilmu komunikasi. Kemudian, untuk yang baru mengambil skripsi kan judulnya harus saksi dengan SEMPRO. Namun, SEMPRO sudah masih ilustral dengan contoh yang sudah ada. Boleh, tidak apa-apa. Tanpa dosen, kamu revisi sendiri sesuai, artinya kamu sempurnakan, boleh. Terus, kemudian, dosen pembimbing yang tabrakan dengan jam kerja. Kemudian, lalu, apa yang bisa kami dapat untuk buka dosen, maksudnya, begini, berkaitan dengan dosen pembimbing yang tabrakan dengan jam kerja, dosen itu sudah disediakan dua waktu, pagi dan malam. Maka, untuk kamu yang kerja di pagi, maka bisa ikut di bimbingan malam. Kalau bimbinganmu, kamu kerjanya malam, bisa ikut di jadwal di bimbingan pagi. Saya rasa ini hal-hal yang sangat mudah urus-urus yang dilakukan, asalkan kamu punya kemauan. Saya mau tanya, Pak. Saya akan perpanjangan, Pak. Dosen satu itu Pak Edi, kemudian dosen dua itu Bucitra. Yang dosen dua di Google Form itu nggak ada, namanya Bucitra, Pak. Di siapa, Pak Edi? Di perpanjangan nggak namanya Bucitra itu, Pak? Iya, si dosen pembimbing dua. Halo, halo. Kita coba lihat ya. Nanti saya note, nanti kita coba lihat. Iya, nanti kita coba lihat di Google Form-nya. Nanti kalau nggak ada, saya tambah. Iya, Pak. Saya tidak jawab. Terima kasih, Pak. Di KTP. Saya tidak kira ini. Pak, kebisian bertanyaan. untuk yang bagian tes total itu berarti dari untak itu provinsi Inggris atau total yang ITP ya, Pak. Nah, itu saya kurang tahu ya. Kamu tanya ke pusat layanan bahasa aja. Nanti kamu tanya, Bu, untuk yang sebagai syarat apa namanya, lulus program sarjana. Tanya gitu aja. Saya juga kurang paham, Bu. Baik, Pak. Soalnya ini kan saya nih. Bukan, itu ada tes total, tapi bukan dari untak. Mainkan total ITP yang dari UNESA. Itu saya bisa pakai untuk skripsi ini atau tidak ya, Pak? Nah, untuk yang bisa dipakai dan diakui dari berdasarkan SK Rektor, itu yang hanya lembaganya dari lembaga pusat layanan bahasa untak. Begitu, Fabrina. Oh, berarti kalau dari lembaga lain tidak diterima ya, Pak? Iya. Sementara masih itu ketentuan dari... Baik, Pak. Terima kasih. Silahkan, siapa ini? Ini sih, Pak. Iya, boleh. Silahkan. Siapa? Silahkan, Pak, ngidul aja. Iya, Pak. Selamat siang. Saya, Zul, karenain mau tanya, Pak. Tentang Tufel, Pak. Kalau kita yang mahasiswa perpanjangan skripsi kan, kalau kemarin semester ke-lalu sudah Tufel, berarti semester ini tidak perlu Tufel lagi ya, Pak? Pakai... Tidak perlu, Pak. Ya, melu, berarti. LSP Tufel, bagi kamu yang sudah pernah ikut, tidak perlu ikut lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Lihat, siapa lagi? Saya, halo, Pak. Saya ingin bertanya, ini kan semester sekarang Tujuh ini kan saya ada magang sama skripsi jalan bersamaan. Nah, itu kalau misal pas masuk magang itu ada jadwal untuk bimbingan itu sama seperti yang katanya jam kerja itu atau kita udah ada jadwal bimbingan sendiri-sendiri gitu. Nah, nanti nanti dosen bimbingan itu akan saya minta jadwalnya satu minggu dua kali. Jadi, satu minggu itu ada satu satu waktu di pagi dan satu waktu di sore hari. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja kalau misalnya kamu dosennya dosen A misalnya oh, dia jadwal paginya hari selasa jam 9 misalnya jam 9 pagi karena kamu bisa menanfaatkan jam itu untuk bimbingan atau misalnya sore jam 7 misalnya dia nggak, Pak. Nah, itu juga bisa. Gitu. Iya, Pak. Jadi, sesuai jadwalnya dengan dosen pembimbingan dosen-pembimbingan masing-masing. Iya, siap, Pak. Pak, saya izin bertanya. Untuk jadwal dosen pembimbingan itu kita tanya sendiri ke dosennya atau memang ada kayak tabelnya yang bertertera, ya, Pak? Nggak. Nanti disediakan Prodi, sudah ada tabelnya. Baik, terima kasih, Pak. Safira Nurtias, Pak. Kita milih dosen pembimbing kapan, Pak? Pada saat kamu daftar. Jadi, pada saat kamu daftar nanti kamu bisa milih dosennya langsung. Tapi, sekali lagi ya belum tentu kamu dapat sesuai dengan apa yang kamu ajukan. tergantung dari kuota dosen dan relevansinya dengan keilmuan dosen. Oh, iya. Rekaman apa namanya? Rekaman pengalaman skripsi ini nanti juga akan kita upload di YouTube. Malah kalau kamu nanti misalnya masih bingung lagi bisa langsung cek YouTube-nya. silahkan saya tunggu sampai 5 menit. Kalau nggak ada, maka saya tutup. apa yang akan saya tunjukkan. Apa yang akan saya tunjukkan? Terima kasih. 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 Sehingga nanti potensi untuk bisa sedikit lebih berat itu kan juga semakin besar. Tidak apa-apa sebenarnya. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Di kolom chat ada pertanyaan. Mana ya ini ya pertanyaannya. Sarat kelulusan itu minimal 144 SKS. Sarat kelulusan itu minimal 144 SKS. Hanya memang kadang ada karena ada perubahan-perubahan kurikulum ada yang sampai 144, eh 145, ada yang sampai 146. Tidak masalah. Yang penting minimal 144 SKS. terima kasih. baik, baik. apa yang memang semestinya. Apa yang memang semestinya. Nah, kalau begitu semoga 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 semuanya yang ikut pengarang sekarang, semuanya lurus tempat waktu dan gak molor kembali. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.